Anda kembali di Nusantara Petang dan kita masih berdialog dengan Ibu Dr. Mas Dalina Pane mengenai peningkatan kasus COVID-19 yang akhir-akhir ini kembali meningkat. Ibu Mas Dalina ya seperti yang tadi saya katakan bahwa akhir-akhir ini malah semakin banyak juga mengenai tokoh-tokoh masyarakat dimana juga mungkin harusnya kita jadi semakin waspada atau semakin aware gitu ya dengan adanya COVID-19 ini. Tetapi juga ada beberapa daerah yang memang sudah hampir masukin zona hijau ataupun sudah zona hijau begitu. Ini malah meningkat kasusnya sementara sampai saat ini belum ada tindakan yang jelas atau untuk pembatasan aktivitas seperti di Kota Bekasi ini bagaimana Bu? Ya jadi kita sudah melalui ini hampir 10 bulan ya. Kita pernah sudah melakukan pembatasan secara total seperti di DKI Jakarta sudah pernah juga secara parsial melalui transisi tetapi sebenarnya yang kami sarankan adalah melakukan pembatasan secara sistematik. Artinya karantina itu jangan secara luas langsung satu kota tetapi melalui karantina yang sistematik. Mulai dari rumah, dari rumah kemudian jika beberapa rumah terinfeksi maka dilakukan karantina pada tingkat yang lebih rendah yaitu tingkat RT. Nah kita untuk isolasinya lumayan ya banyak daerah telah membuat pusat-pusat isolasi semua pasien konfirmasi dibawa ke sana. Tetapi karantinanya ini kita masih lemah di karantina untuk memastikan bahwa mereka memang ada di rumah itu menjadi PR kita semua untuk memutus rantai penularan. Jadi masker, jaga jarak dan mencuci tangan itu merupakan upaya untuk mencegah bukan memutus rantai penularan. Untuk mencegah supaya kita tidak terinfeksi, tidak mendapatkan penularan dari orang lain atau kita menularkan pada orang lain. Tetapi untuk memutus, memutus rantai penularan itu dibutuhkan isolasi dan karantina yang disiplin. Jadi ini yang kita dorong terus agar pemerintah daerah mulai berkonsentrasi pada upaya isolasi dan karantina yang tepat, yang benar-benar disiplin. Kalau beberapa waktu lalu kita sempat mendengar adanya isu untuk menggalakan atau melakukan herd immunity di mana itu mengundang kontroversi. Apakah saat ini itu hal tersebut sudah terjadi dengan banyaknya semakin banyak kasus ini? Ya, pada kasus-kasus yang tanpa gejala, kemudian dia menularkan dan meneluarkannya juga tanpa gejala, tentu ada imunitas yang dihasilkan dari infeksi COVID-19 tersebut. Itu merupakan bagian dari herd immunity. Walaupun kita tidak menginginkan itu terjadi ketika kasus begitu banyak, kemudian fasilitas-fasilitas kita tidak mampu menampung itu. Atau terjadi surge capacity, kapasitas lonjakan yang lebih dari 20-30 persen kapasitas yang ada, terutama kapasitas pelayanan kesehatan. Jadi herd immunity juga bagian dari kondisi ketika terjadinya wabah atau pandemi. Ini apakah mungkin Bu di tahun 2021 kita sudah, karena sebelum ini kan memang sudah banyak kalangan yang memprediksi bahwa kemungkinan kita akan sudah bisa bebas dari COVID-19 di tahun 2021. Entah itu di awal, di tengah, atau di akhir. Bahkan juga vaksin juga akan didistribusikan mulai dari di triwulan terakhir di tahun 2021. Tetapi kalau melihat trennya di negara kita maupun juga di berbagai negara yang banyak juga melakukan lockdown kembali, ini apakah mungkin bisa kita terbebas di tahun 2021 dari pandemi ini? Ya, semua prediksi yang dibuat kami anggap gagal prediksi ya sampai hari ini. Jadi kita belum bisa melakukan prediksi. Kita akan terus melakukan analisis apakah ini akan berakhir 2021 dengan vaksin bisa mengurangi ini ataukah tidak. Kami belum bisa menjawab itu Mbak Tasya. Oke, baik. Ibu Mas Dalina, terima kasih banyak atas informasinya dan juga kesediaan serta waktunya bergabung bersama kami di Dialog Nesantara Petang. Mudah-mudahan kita juga semua berdoa bahwa pandemi ini akan segera berakhir ya Bu ya, sehingga tidak juga meningkatkan atau tidak ada lagi kasus-kasus yang terjadi di mana-mana untuk COVID-19 ini. Terima kasih banyak Ibu Mas Dalina. Terima kasih.